Jakarta, Kompas.com, banjir yang terjadi di sejumlah kawasan di Jakarta pada Sabtu, 82-2020 pagi, juga mengganggu operasional di Transjakarta, sejumlah rute pun diperpendah, dan ada beberapa trayek yang diubah rutenya karena banjir, bakal juga, update, ini 24 lokasi banjir di Jakarta, ketinggian air terparah 5 meter berikut rincian perubahan rute Transjakarta seperti yang dihimpun dari akun Twitter resmi PT Transjakarta pada Sabtu. 1. Rute 12M, Harmoni, Sunter Boulevard Barat saat ini tidak dapat melayani pelanggan karena tingginya genangan air. 2. Koridor 10, PGC Tanjung Priok saat ini mengalami pengalian rute dikarenakan tingginya genangan air di sekitar Sunter Kelapa Gading, untuk sementara arah Tanjung Priok tidak melewati halte Pulau Mas Bypass sampai dengan Sunter Kelapa Gading. 3. Koridor 2, Harmoni Pulau Gadung saat ini mengalami pengalian rute dikarenakan tingginya genangan air di sekitar Bermis, untuk sementara arah Pulau Gadung tidak melewati halte Kuitang sampai dengan Bermis Bakka juga, Jakarta banjir lagi. Anies beberkan penyebab hingga upaya Pemprov DKI 4. Rute 10F, Sunter Kelapa Gading, Stasiun LRT Kelapa Gading saat ini tidak dapat melayani pelanggan karena tingginya genangan air. 5. Rute 10K, Tanjung Priok Senen saat ini tidak dapat melayani pelanggan karena tingginya genangan air. 6. Koridor 10, Tanjung Priok PGC saat ini tidak dapat melayani pelanggan karena tingginya genangan air. 7. Rute 2B, Harapan Indah Asmi saat ini mengalami perpendekan rute menjadi harapan indah Pulau Gadung dikarenakan tingginya genangan air di sekitar Bermis. 8. Koridor 2, Pulau Gadung Harmoni saat ini mengalami pengalian rute dikarenakan tingginya genangan air di sekitar Bermis, untuk sementara arah Harmoni tidak melewati halte Bermis sampai dengan Senen. 9. Koridor 12, Penjaringan Sunter Kelapa Gading saat ini tidak dapat melayani pelanggan karena tingginya genangan air.